Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai ilmu sejarah Yang beranggotakan pertama Astri Mufida dengan ujung MPM 094 Kedua Perat Teja Ismaya dengan ujung MPM 039 Ketiga Pina Nurhaini dengan ujung MPM 106 Pengertian Sejarah Dari segi bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Sejarah mempunyai tiga makna Yang pertama adalah asal usul, keturunan atau silsila Yang kedua adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau Dan yang ketiga adalah pengetahuan atau urayan mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau Jika dikaitkan dengan ilmu sejarah Maka pengertiannya yaitu ilmu yang mempelajari kejadian atau peristiwa pada masa lalu manusia Lalu dilakukan rekonstruksi apa yang terjadi pada masa lalu tersebut Kemudian Ruang Lingkup Sejarah Yang pertama Sejarah Sebagai Peristiwa Sejarah Sebagai Peristiwa berkaitan dengan sesuatu yang terjadi dan benar-benar ada Karakteristiknya yaitu bersifat abadi, tidak akan berubah, terjadi hanya satu kali dan mempunyai pengaruh yang timbul dari peristiwa tersebut Yang kedua Sejarah Sebagai Ilmu Sejarah Sebagai Ilmu berfungsi untuk membahas kebenaran dari sebuah sejarah secara objektif Sejarah Sebagai Ilmu dapat dijadikan pendidikan karena dapat meningkatkan ilmu pengetahuan Yang ketiga Sejarah Sebagai Kisah Sejarah Sebagai Kisah berkaitan dengan kejadian atau peristiwa yang ditulis oleh seseorang yang diambil dari sejarah Dan yang keempat Sejarah Sebagai Seni Sejarah Sebagai Seni tidak jauh dengan Sejarah Sebagai Kisah hanya saja menyangkut keindahan bahasa dan seni dalam penulisannya Walaupun disebut sebagai seni, namun sejarah bukanlah seni mutlak karena penulisannya melalui proses penelitian ilmu sebelum disuangkan dalam penulisan yang tidak Baik, dilanjutkan oleh saya, Pera Teja Ismaya dengan NPM 2121-71039 Di sini saya akan memaparkan tentang metode ilmu sejarah Nah, metode ilmu sejarah ini ada empat tahapan Yang pertama ada ristik, kemudian verifikasi Ketiga ada interpretasi dan yang terakhir adalah historiografi Yang pertama itu adalah ristik Yang dimana tahapan ini bertujuan untuk mengumpulkan sumber Tahapan ini juga memiliki peran penting dalam mengetahui fakta tentang suatu peristiwa Dalam tahapan ini, para sejarawan bisa mengumpulkan dari sumber lisan maupun tulisan Kemudian yang kedua adalah verifikasi atau kritik Kritik atau verifikasi adalah sebagai penyeleksi terhadap sumber-sumber yang telah didapatkan Untuk memastikan sumber yang terkumpul itu harus sesuai subjek yang diteliti dan palit Verifikasi ini atau kritik dibagi menjadi dua Yang pertama ada kritik internal dan yang kedua adalah kritik eksternal Kritik internal adalah untuk menelisik dari isi Misalnya, kekredibelannya ajaknya sumber ini dari peristiwa yang diteliti Kemudian kritik eksternal menyangkut dengan otentitas sumber Potentik ini artinya sumber yang betul-betul terkait dengan peristiwa yang sedang diteliti Atau mengkritik dari luar sumber sejarah Untuk mencari kebenaran dengan melalui pengujian terhadap berbagai aspek di luar sejarah Kemudian yang ketiga adalah interpretasi Setelah melalui tahapan verifikasi atau kritik Selanjutnya dilakukan tahapan interpretasi Di mana peneliti harus bisa menaksirkan dengan berlandaskan sikap objektif Atau tidak boleh menyimpak Tahapan interpretasi dilakukan dengan cara analisis atau menguraikan Serta menyatukan data yang telah diperoleh Kemudian yang terakhir adalah historiografi Historiografi merupakan akhir dari metode penelitian sejarah Yang mana proses ini menuliskan kembali penelitian sejarahnya Dengan memperhatikan bahasa dan format penulisan sesuai kaidah yang berlaku Kemudian dilanjutkan dengan sejarah perkembangan Pada abad ke-17 Sejarah formal diajarkan di Universitas Eropa Seperti Oxford University hingga Gottingen Ilmu sejarah diwarnai dengan konflik para tokohnya Sejarawan kemudian meninggalkan paradigma klasik jadul Yang telah dipraktikan oleh sejarawan sebelum abad ke-18 Mereka mulai memfokuskan pemaparan narasi peristiwa politik Yang berlandaskan dokumen-dokumen resmi Tetapi jika ditelusuri kembali Cikal bakal akhirnya ilmu sejarah ini Dapat ditarik pada sejarah historiografi Eropa Yang terikat oleh waktu dan terikat oleh kebudayaan pada jamannya Bentuk puisi Homerus atau Homer dengan karyanya Odyssey dan Iliad Berupakan tulisan sejarah di Eropa yang pertama kali muncul Yang memaparkan tentang perang Yunani dengan Troya Kemudian ada manfaat dan kegunaan ilmu sejarah Menurut Noto Susanto ada 4 jenis kegunaan sejarah Antara lain sebagai berikut Yang pertama ada fungsi edukatif Artinya bahwa sejarah sebagai pembelajaran atau mengajarkan kebijaksanaan Karena sejarah memberikan pembelajaran dari masa lampau Agar tidak terulang kembali di bahasa kini ataupun masa depan Kemudian yang kedua adalah fungsi inspiratif Artinya dengan mempelajari sejarah dapat memberikan inspirasi, imajinasi, serta rasa ingin tahu Yang berfungsi untuk memperkuat identitas suatu bangsa dari spirit dan moral Kemudian yang ketiga adalah fungsi instruktif Fungsi instruktif ini membantu dalam proses pembelajaran Yaitu adanya upaya untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan kepada subjek belajaran Bahwa dengan belajar sejarah dapat mendorong dalam proses pembelajaran pada salah satu kejuruan Dan keterampilan tertentu seperti jurnalistik, navigasi, senjata atau militer dan sebagainya Kemudian yang keempat adalah fungsi rekreasi Artinya sejarah sebagai pemberi rasa kesenangan maupun keindahan Seorang yang belajar sejarah dapat mengakses dengan bentuk roman ataupun peristiwa-peristiwa lainnya Sehingga Leni begitu mengagumkan dan menyenangkan bagi si pembaca Selanjutnya ada hubungan ilmu sejarah dengan ilmu sosial lainnya Yang pertama ada hubungan sejarah dengan sosiologi Sejarah memiliki hubungan dengan sosiologi karena sejarah ini mempelajari peristiwa yang dilakukan oleh manusia di masa lalu Yang mana mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia dan masyarakat itu Merupakan pengertian dari ilmu sosiologi Jadi sudah jelas sejarah dan sosiologi itu saling berhubungan Bahkan saling membutuhkan Dimana sejarah membutuhkan ilmu sosiologi untuk membantu dalam mengungkap suatu permasalahan sejarah Kemudian ada hubungan sejarah dengan ilmu geografi Sejarah dan ilmu geografi ini sangat berhubungan Karena setiap peristiwa sejarah itu memiliki lingkup spasial dan temporal atau ruang dan waktu Jadi ilmu geografi akan membantu menjelaskan tentang lokasi, struktur, dan kondisi peristiwa sejarah Kemudian yang ketiga adalah hubungan sejarah dengan ilmu ekonomi Ilmu ekonomi merupakan ilmu bantu yang dapat menunjang penelitian peristiwa sejarah Faktor ekonomi memiliki dampak positif dalam perjalanan sejarah Kekayaan alam suatu negara dapat menentukan jenis pertanian, jenis perdagangan, industri, dan sejauh mana aktivitasnya Jadi ilmu ekonomi ini membantu menjelaskan peristiwa dan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya Kemudian yang keempat adalah hubungan sejarah dengan psikologi Ilmu psikologi berkaitan dengan masalah kejiwaan, emosi, pikiran, dan perilaku manusia Ilmu ini dapat membantu peneliti untuk memaparkan perilaku tokoh dalam keterlibatannya secara emosional dalam sebuah peristiwa sejarah Kemudian yang kelima adalah hubungan sejarah dengan antropologi Sejarah dan antropologi ini sangat berhubungan Karena keduanya memiliki kesamaan yang menempatkan manusia Sebagai objek dan subjek kajiannya yang mencakup berbagai dimensi kehidupan Dari persamaan itu, tapi masih ada perbedaannya Kalau sejarah memaparkan peristiwa sebagai proses di masa lampau yang satu kali terjadi Sedangkan hal ini bukan kajian dari antropologi Kemudian yang terakhir adalah yang keenam, hubungan sejarah dengan ilmu politik Politik merupakan sejarah masa kini dan sejarah adalah politik masa lampau Hal ini memperlihatkan bahwa sejarah sangat identik dengan politik Yang mana keduanya menjalankan proses yang menyangkut aktor dalam interaksinya Serta andil dalam memperoleh suatu kejadian Konsep sejarah Dalam sejarah sering dikenal dengan adanya unsur konsep ruang dan waktu Konsep ruang sering disebut dengan dimensi spasial Sedangkan konsep waktu sering disebut dengan dimensi temporal Konsep ruang atau dimensi spasial artinya tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah Konsep ruang mempelajari hal-hal yaitu Pertama, ruang merupakan tempat dari berbagai macam kejadian atau peristiwa berlangsung Kedua, suatu peristiwa yang berdasarkan dimensi waktu keberlangsungannya tidak akan mepas dari ruang Ketiga, berfokus pada di mana peristiwa atau kejadian sejarah tersebut terjadi Konsep waktu atau dimensi temporal Konsep waktu memiliki dua jenis makna Pertama, makna denotatif yang artinya waktu dalam satuan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun Sedangkan makna konotatif merupakan konsep waktu sebagai suatu konsep Setiap peristiwa atau kejadian dalam perkembangan manusia dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep waktu Ada pun beberapa konsep waktu esensial dalam sejarah Yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan Generalisasi Generalisasi adalah kegiatan penyimpulan dari yang khusus ke umum Generalisasi dapat dijadikan sebuah dasar penelitian sederhana Generalisasi dapat dipaksa untuk hipotesis atau sebagai dugaan sementara Pemakaian generalisasi harus dibatasi agar sejarah tetap bersifat empiris Ada pun macam-macam generalisasi yaitu Pertama, generalisasi konseptual Kedua, generalisasi personal Ketiga, generalisasi tematik Keempat, generalisasi tempat Kelima, generalisasi periodik Keenam, generalisasi kausal Ketujuh, generalisasi determinisme Kedelapan, generalisasi sejarah Kesembilan, generalisasi kultural Kesepuluh, generalisasi sistematik Kesebelas, generalisasi struktural Lalu, terdapat lima teori sejarah Pertama, teori gerak siklus menurut Ibn Holdun Ibn Holdun berpendapat bahwa teori sejarah berkaitan dengan budaya dan sosial Kedua, teori daur kultural spiral Nama filosof dalam teori ini adalah Giam Battista Fico Yang merupakan filosof dari Italia Pokok pikiran Fico yaitu Pertama, perjalanan sejarah bukanlah seperti roda Kedua, sejarah berputar dalam gerakan spiral Tiga, ide kemajuan adalah substansial Teori ketiga yaitu tantangan dan tanggapan Teori ini berasal dari sejarawan Inggris yang bernama Arnold Poinimi Pokok pikiran Arnold yaitu Pertama, peradaban muncul sebagai tanggapan atas tantangan Kedua, terdapat lima kawasan yang menyebabkan suatu peradaban Yaitu kawasan ganas, baru, diperebutkan, ditundas, dan tempat pembuangan Ketiga, antara tantangan dan tanggapan berbentuk kurva linier Teori keempat yaitu teori dialektika kemajuan Teori ini dikemukakan oleh Jan Marius Romain Seorang teoritis dan sejarawan Belanda Pokok pikiran dari Romain yaitu Pertama, gerak sejarah umat manusia merupakan evolusi Kedua, dalam sebuah evolusi manusia Kemungkinan akan terjadi dalam masyarakat Yang telah mencapai tingkat kesempurnaan ke arah tertentu Ketiga, keterbelakangan dalam hal tertentu Dapat dijadikan sebuah keunggulan untuk mengejar ketinggalannya Jika kemajuan yang relatif cepat Dapat berlaku sebagai penghambat kemajuan Teori kelima yaitu teori depotisme Teori ini dikemukakan oleh Carl Wittfogel Seorang penulis buku oriental depotisme Pokok ajaran Wittfogel yaitu Pertama, cara produksi asiatis Kedua, masyarakat hidrolis Sekian video presentasi yang kami sampaikan Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh